Pak Tom, Pak Tom, tangkapannya gimana Pak? Kasus ini Pak? Kada tangkapannya Pak? Pak Tom, kada tangkapannya Pak? Kasus wapan kamu baru? Ini politis juga Pak. Kada tangkapannya Pak? Pak Tengok, Pak Tengok, Pak Tengok, Pak Tengok, Pak Tengok, Pak Tengok, Pak Tengok. Penopapan mantan menteri perdagangan 2015-2016, Tom Lempong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula membuat sahabatnya yang juga mantan capres, Anies Baswedan ikut terkejut. Anies mengaku tidak menyangka sahabatnya yang sama-sama berjuang di Pilpres kemarin terjerat hukum dalam perkara dugaan korupsi. Anies pun membuat sebuah tulisan melalui media sosial X pada Rabu 30 Oktober atas ditetapkan nyal Tom Lempong sebagai tersangka. Anies mengaku selama 20 tahun ia bersahabat, Tom Lempong dikenal sebagai pribadi yang berintegritas tinggi dan selalu memprioritaskan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah yang terhimpit. Anies juga menyebut bahwa sahabatnya itu termasuk orang yang lurus sehingga selama karirnya di dunia usaha dan pemerintahan menjadi sosok yang disegani baik di lingkup domestik maupun internasional. Atas penetapan tersangka itu, Anies mengungkapkan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan ia percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Diketahui, Tom Lempong ditetapkan tersangka karena diduga memberi izin kepada perusahaan swasta untuk melakukan impergula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton saat ia menjabat Menteri Perdagangan 2015-2016. Tujuan impor gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih itu dalam rangka stabilisasi harga gula di masyarakat karena saat itu gula langka dan harga melambung tinggi. Namun kejaksaan Agung menjelaskan, impor gula itu seharusnya dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan. Atas kebijakan itu, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 400 miliar rupiah. Tim UTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!